Susi lagi bikin cerita serem karena hidupnya kurang berwarna. Dia cuma tinggal bersama anak bulnya. Jadi Susi punya berapa kucing ya? Apa kamu bisa ngitung semuanya? Betul, totalnya ada 12. Kucing yang ini cuma pajangan. Susi baru selesai nulis novel baru, kemudian dia menemui agennya, Hendra. Tapi ternyata, Hendra sudah pingsan di ruangannya. Polisi langsung menginterogasi tiga tersangka. Petugas kebersihan bilang dia ngelap jendela di ruangan Hendra seharian. Saat itu, Hendra kelihatan baik-baik saja. Sarah penulis lain menghadiri makan siang penting di luar kantor. Dan Gusti, yang juga berprofesi sebagai penulis, sedang nulis novel di rumahnya. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan. Kalau jendelanya udah dilap, kok masih kotor banget sih? Sesampainya di rumah, Susi langsung tidur. Tapi saat tengah malam, dia terbangun oleh suara misterius. Di kamarnya sudah ada tiga hantu. Dia tahu, salah satu hantunya palsu. Jadi hantu mana yang palsu? Cowok ini, tubuhnya gak transparan dan dia punya bayangan. Hantu palsu itu melepas topeng dan kostumnya. Saat Susi ngeliat wajahnya, dia langsung menjerit. Loh, memangnya kenapa? Lihat poster di dinding deh. Cowok itu mirip banget kayak karakter di sampul novel Susi. Ardi, itu kamu ya? Tanya Susi. Lalu Ardi menyaut. Iya, aku perlu bantuanmu nih. Dunia aku sedang dalam bahaya. Susi mau membantunya, asalkan Ardi bisa mecahin teka-teki ini. Manusia bisa membenciku atau malah menyukaiku. Aku mengubah penampilan dan pikiran mereka. Kalau mereka menjaga diri, aku akan terus bertambah. Bagi sebagian orang, aku ini menipu. Ada juga yang menganggapku sebagai misteri. Banyak juga yang mencoba menyembunyikanku. Tapi aku masih terlihat. Dan meskipun kamu terus-terusan mengurangiku, upayamu selalu gagal. Apakah aku? Wah, Ardi berhasil menjawab dengan benar. Mereka kemudian bersama-sama memasuki portal yang terbuka di cermin Susi. Jadi jawabannya apa ya? Tiba-tiba Susi berada dalam cerita seremnya. Di depan gerbang utama menuju kota hantu, rangka manusia menghentikan Susi dan Ardi. Mereka bilang, kalau mau masuk kota ini, kalian harus menjawab teka-teki kami dulu. Kenapa gerak tengkorak sangat kaku? Setelah Susi berhasil nebak, mereka bisa masuk pintu itu. Tadi Susi jawab apa ya? Karena tengkorak jarang berolah raga. Susi dan Ardi berjalan ke kastil tua tempat manusia serigala dan si manis tinggal. Menurut penduduk lokal, cewek itu sebetulnya gak mau tinggal di situ. Si manis menyambut Susi dan Ardi ke dalam kastil. Kemudian dia berkata, suamiku sebentar lagi pulang, kalian harus ngumpet. Mereka sembunyi di ruang bawah tanah dan mengunci pintu. Tapi saat tengah malam, manusia serigala berhasil membukanya dan menyerang mereka. Gimana manusia serigala itu bisa nemu mereka? Si manis ternyata jadi manusia serigala. Susi dan Ardi kabur dari kastil manusia serigala, kemudian ngumpet di pondok kecil. Tapi itu jebakan, ada yang mengunci pintunya dari luar. Dinding pondok itu mulai bergerak dan waktu mereka cuma 30 detik untuk milih pintu yang tepat untuk kabur dari situ. Pintu pertama menuju ke terowongan yang dipenuhi ular dan kalajengking berbahaya. Ada lift kayu kecil di balik pintu kedua. Dan ada lava panas di balik pintu ketiga. Pintu mana yang harus mereka pilih? Pintu kedua. Meskipun liftnya kecil, mereka masih muat kok masuk ke dalamnya. Kemudian kabur dari pondok angker itu. Setelah berhasil keluar, Susi dan Ardi ngeliat vampir yang mencurigakan. Tapi dia bilang, Tenang, aku gak akan gigit kalian kok. Tapi kalian harus bisa menjawab teka-tekiku. Aku ada di sepanjang bukit, berkelok-kelok di pegunungan, menyeberangi sungai dan menembus hutan. Kalau mau melihatku, kamu harus keluar rumah. Apakah aku? Ardi menyebutkan jawabannya dan terpaksa vampir itu harus ngelepasin mereka. Maksudnya apa ya? Aku adalah jalan. Di tengah hutan, mereka berpapasan dengan dua cewek. Ardi berbisik ke telinga Susi. Hati-hati lho, salah satu dari mereka hantu. Yang mana hantunya? Cewek ini, dia gak punya bayangan. Susi dan Ardi melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka berpapasan dengan tiga sahabat di pinggir pantai. Salah satu dari mereka ternyata manusia serigala. Apa kamu bisa nebak yang mana? Cowok ini, lihat tuh jejak kakinya. Dia baru aja berubah menjadi manusia. Susi dan Ardi kemudian bersantui sebentar di pantai indah ini. Tiba-tiba mereka mendengar nyanyian, Putri Duyung menghipnosis mereka dengan suara indahnya, lalu membawa mereka ke kerajaan bawah laut. Saat Susi sadar, dia mohon agar Putri Duyung itu mau melepaskan mereka. Makhluk ajaib itu menyahut, Aku akan melepaskan kalian setelah kalian membantuku motong kue ini menjadi empat bagian. Tapi cuma dengan dua kali potongan ya. Hmm, gimana caranya ya? Terlebih dulu, mereka harus membagi kuenya menjadi dua. Kemudian potong kuenya menyamping dari arah tengah agar menghasilkan dua lapisan. Nah, kuenya udah jadi empat potong cuma dengan dua kali motong kan? Dan Putri Duyung itu melepaskan mereka. Begitu Susi dan Ardi mencapai pantai, mereka ngeliat api. Gudang Bu Ani kebakaran! Warga menangkap tiga tersangka karena mereka berada di dekat gudang saat kebakaran terjadi. Tapi polisi gak nemu korek atau pemicu api. Apa kamu bisa ngebantu Susi untuk nyari tahu pelakunya? Yang ini, dia menggunakan kacamata dan cahaya matahari untuk bikin api. Beberapa saat kemudian, Susi dan Ardi ngeliat Putri cantik. Dia menangis karena semua perhiasannya udah dicuri. Dia pengen banget nangkep pencurinya. Ardi kemudian menginterogasi para tetangga. Saya ada di lantai dua saat seseorang membobol rumahnya. Si pelaku juga mencuri semua uang dari berangka saya, ucap Bu Tengkorak. Tetangga lain Bu Monster bilang ada yang nyuri fas antik berharganya. Susi tahu, salah satu dari mereka udah berbohong. Lagian kan dia yang nulis cerita ini. Tapi Ardi gak tahu persis siapa pelakunya. Apa kamu bisa membantunya? Bu Tengkorak! Ngakunya sih dia lagi ada di lantai dua saat kejadian. Tapi kan rumahnya cuma satu lantai. Elf bernama Derek mendekati Susi untuk minta bantuan. Dia sudah dua minggu gak ketemu pacarnya. Dia takut kekasih hatinya itu kenapa-napa. Susi dan Ardi langsung pergi ke alamat yang Derek berikan. Fiona mengelola toko barang sihir yang cantik. Tapi warga menuduh dia punya tempat rahasia untuk ritual sihir jahat yang terdapat di ruang bawah tanah tokonya. Apa kamu bisa ngeliat petunjuk atau pintu rahasianya? Lukisan ini digantung lurus. Tapi di dindingnya ada goresan. Seakan-akan lukisan itu sering dipindahin. Susi dan Ardi mindahin lukisan itu untuk membuka pintu rahasia. Mereka menuruni tangga dan nemu sebuah ruangan. Mereka juga ngeliat peralatan sihir Fiona dan catatan. Ternyata dia lagi menjalankan ramuan keabadian. Catatan terakhirnya berbunyi. Hari ini aku akan menguji keampuhan ramuanku pada diri sendiri. Kemudian mereka melihat pintu mencurigakan yang dikunci dengan gembok besar di belakang lab. Ardi membobol pintunya dan ngeliat Fiona terduduk di kursi dalam keadaan pingsan sambil memegang botol kosong. Wah, ini ada apa ya? Apa percobaan Fiona gagal? Atau mungkin ada orang lain yang membantunya? Jelas ada orang lain yang udah masuk ke sini. Kalau Fiona cuma pingsan, dia nggak akan bisa mengunci pintu. Ardi langsung membawa Fiona ke rumah sakit. Dan di lorong rumah sakit, Ardi ngeliat tiga orang. Tapi dia ngerasa ada yang aneh deh. Maksudnya apa sih? Logo P3-nya salah tuh. Ardi ngaku kalau dia suka sama Susie dan pengen jadi pacarnya. Mereka kemudian ngedate di ruang konser setempat. Tiba-tiba seorang pianis pingsan di panggung sambil megang kertas, polisi langsung menginterogasi para tersangka. Konduktor bilang dia lagi ngobrol dengan jurnalis di ruangannya. Petugas kebersihan lagi bersih-bersih lobby dan pemain flute lagi latihan untuk persiapan konser. Siapa yang bersalah? Pemain flute. Kertas itu berisi teka-teki dengan jawaban flute. Susie dan Ardi mengunjungi pertunjukan sulap. Pesulap itu ngaku kalau dia bisa membaca pikiran orang lain cuma dengan jarinya. Tapi Susie nggak percaya. Bisa aku buktiin kok. Kata pesulap itu sambil minta dua sukarelawan. Susie dan wanita bernama Ami naik ke panggung kemudian menulis pikiran mereka di dua lembar kertas. Mereka menggulungnya dan memasukkannya ke topi pesulap. Pria itu mengambil kertas pertama lalu bilang, Siapkan mentalmu untuk menyaksikan sulap sejati. Seseorang mencintai cowok bernama Miko. Dan itu adalah isi pikiran Ami. Penonton langsung kaget dan bersorak-sorai. Pesulap itu membuka kertas pertama dan menyimpannya. Lalu dia menarik kertas kedua sambil bilang, Susie nggak percaya sulapku. Dan jawabannya memang benar. Tapi Susie tahu pesulap itu curang. Gimana bisa? Sukarelawan kedua palsu. Pesulap sudah tahu yang dia tulis. Makanya dia nyebutin kalimat itu terlebih dulu. Lalu dia membuka kertas Susie, mengingat tulisannya, lalu menyebutkannya. Pesulap itu jadi sangat marah. Jadi dia memanggil pemain akrobat untuk balas dendam. Pemain akrobat itu mencengkram Susie dan Ardi, kemudian membuat mereka mengikuti permainan survival nyeremin. Susie dan Ardi harus berjalan di atas jembatan kaca. Kalau salah langkah, mereka akan jatuh ke tempat singa lapar yang sudah siap menunggu mereka. Tapi kalau mereka berhasil, Ardi akan berubah menjadi manusia. Separuh lapisan kaca di jembatan itu sangat rapuh, tapi separuhnya lagi sangat kuat. Gimana cara Susie dan Ardi nyebrang dan tetap hidup? Mereka harus merayap di dekat bagian tengah jembatan, tepatnya di sepanjang balok logam. Keesokan paginya, Susie bangun di kamarnya. Dia berseru, Astaga, itu cuma mimpi. Padahal bukan. Gimana kamu bisa tahu? Pakaian Ardi ada di kursi Susie.